Naga, merupakan makhluk mitologi yang punggungnya terdiri dari perisai yang rapat. Lubang hidungnya mengeluarkan asap, dan mulutnya mengeluarkan semburan api. Makhluk yang dijelaskan dalam Book of Job atau Kitab Ayub itu sangatlah mirip dengan naga yang sudah banyak orang ketahui ini. Namun, dalam kitab tersebut disebut dengan nama Leviathan, atau semacam monster raksasa yang sangat mengerikan. Cerita mengenai makhluk ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu dari zaman awal peradaban manusia. Dongeng tentang makhluk ini sudah dikenal di banyak budaya yang ada di dunia. Ia muncul dalam mitologi di India, Tiongkok, Eropa, dan Amerika. Ide dan deskripsi dari berbagai kebudayaan tersebut sangatlah bervariasi. Ada yang digambarkan naga memiliki sayap, ada juga yang tidak. Ada juga naga yang dikisahkan dapat berbicara dan menyemburkan api, namun yang lainnya tidak. Beberapa ada yang hidup di istana dan lautan, tapi sebagian lainnya hidup di gua dan pegunungan. Dalam berbagai banyak cerita tersebut, makhluk ini juga bisa diidentikan sebagai pembawa kejahatan ataupun pembawa kebaikan. Orang Yunani dan Sumeria kuno pertama kali menggambarkan makhluk ini sebagai ular terbang besar. Kata dragon berasal dari bahasa Yunani, yaitu drakonta yang berarti untuk mengawasi. Pada awalnya, mereka dianggap sebagai makhluk yang menjaga sesuatu yang sangat berharga, seperti peti harta karun, pusaka, atau bahkan orang penting seperti seorang putri. Orang-orang zaman dahulu sangat mendambakan adanya sosok penunggu seperti ini. Namun, pada awal agama Kristen menyebar ke seluruh dunia, naga digambarkan sebagai makhluk yang menyeramkan. Pada saat itu, pada abad pertengahan, kebanyakan orang mendengarkan kisah mengenai naga dari Alkitab. Gereja Kristen pada saat itu menciptakan legenda tentang orang-orang kudus yang salah yang berperang melawan setan dalam bentuk naga. Dan dalam tradisi agama Hindu ataupun Buddha, naga dikenal sebagai hewan mistis. Menurut John Miksik dalam bukunya yang berjudul Golden Thales of the Buddha, tradisi Hindu sering menggambarkan naga lewat kesenian dan literatur. Yang kehadirannya, seringkali dihubungkan dengan keberkahan. Dalam buku Miksik tersebut, di Borobudur, makhluk itu digambarkan dalam bentuk manusia. Namun di tempat lain, mereka akan muncul dalam bentuk asli sebagai hewan. Carol Rose membahas dalam bukunya yang berjudul Giants, Monsters and Dragons, An Encyclopedia of Folklore, Legend and Might. Di India, naga memiliki kepala yang terlihat seperti gajah, di timur tengah terlihat seperti singa dan burung, di Eropa, terlihat seperti ular dengan sayap dan kaki, dan di beberapa tempat, ia memiliki banyak kepala. Ada yang kecil, ada yang berukuran beberapa kilometer, serta banyak lagi. Mereka yang percaya bahwa naga bisa menyemburkan api ternyata adalah mereka yang percaya bahwa api melambangkan neraka dan naga adalah penjelmaan iblis. Ahli fauna Carl Schuker menggambarkan penegasan ini dalam bukunya yang berjudul Dragons, Unnatural History. Budaya masing-masing daerah dan cara mereka memandang naga baik sebagai makhluk baik, atau jahat mempengaruhi bentuk naga tersebut. Kata naga yang dipakai di Indonesia berasal dari bahasa sang sekerta, yang artinya adalah ular. Khususnya di Pulau Jawa, naga lebih condong ke dewa ular. Dahulunya, dalam budaya Jawa kuno, makhluk mitologi ini lebih digambarkan atau dihubungkan dengan air dan kesuburan. Banyak pada peninggalan di Candi-Candi, khususnya di Pulau Jawa terdapat patung atau ukiran naga, dan hal itu dihubungkan dengan air amrata atau air kehidupan dalam kisah samudraman tanah. Di Tiongkok, naga mempunyai sebutan long. Dia merupakan makhluk yang hidup di sungai, danau, laut, dan bahkan hujan. Di sana, naga sangat dipuja karena merupakan simbol dari kesuburan, keberuntungan, dan kehidupan yang dapat memberikan hujan ketika musim kemarau. Naga tersebut digambarkan mempunyai tubuh ular, tanduk rusah, wajah kilin yang merupakan makhluk suci dalam legenda Tiongkok, cakar elang, dan sisik ikan. Fakta mengenai keberadaan naga tersebut, sebagian orang meyakini itu bukanlah sebuah legenda, bahwa itu adalah kenyataan yang mempunyai bukti-bukti kuat. Contoh, banyak tulang-tulang raksasa yang ditemukan di seluruh dunia, dan sebagian tidak diketahui sampai sekarang tulang apakah tersebut. Namun, beberapa abad yang lalu juga ada yang meyakini tentang keberadaan naga tersebut setelah mereka kembali dari Indonesia. Mereka menjelaskan makhluk itu sejenis kadal yang sangat agresif, dan mematikan, dengan panjang sampai sepuluh kaki. Namun, setelah dicari tahu lebih dalam, ternyata itu adalah komodo yang ada di Indonesia. Pada zaman dahulu, nama naga sering dipakai untuk menyebut hewan yang tidak dikenal. Fei Xin, yang merupakan seorang personil militer ikut melakukan pelayaran bersama Cheng Ho, mengunjungi bagian utara Sumatera pada abad ke-16. Dia menceritakan adanya sebuah pulau yang sering didatangi naga, dalam bukunya Catatan Umum Perjalanan di Lautan. Pulau itu menjulang di Laut Lambri, dengan jarak satu hari satu malam ketika berlayar ke arah barat dari Pulau Sumatera. Pada musim semi, naga-naga tersebut suka datang dan bermain ke pulau tersebut. Dan dari situlah air liur naga tersebut banyak tertinggal di pulau itu, karenanya orang menyebutnya sebagai Pulau Liur Naga menurut catatan Fei Xin tersebut. Ternyata, berdasar terjemahan ulang oleh WP Gronefeld dalam buku yang berjudul Nusantara dalam catatan Tiongwah, Liur naga tersebut adalah ember gris, atau bisa disebut benda yang memiliki sifat seperti lilin yang memiliki harga yang sangat mahal, yang berasal dari muntahan paus. Naga yang dimaksud tak lain adalah ikan paus. Mahuan juga menyebutkan keberadaan naga tersebut dalam sebuah catatan yang diberi nama Yinya Shenglan sekitar tahun 1416. Ia yang juga ikut dalam pelayaran yang dilakukan Cheng Ho itu, menulis Men Laga atau Malaka, yang di sana ditemukan kura-kura dan naga. Pada saat itu, ada juga legenda buaya di Sulawesi Selatan yang dikaitkan dengan naga. Naga tersebut memiliki empat kaki dan suka menyerang manusia. Seluruh tubuhnya penuh dengan sisik. Mempunyai tanduk di seluruh punggungnya, dengan kepala seperti naga, serta gigi yang tajam keluar dari mulutnya. Dan jika bertemu manusia, naga ini akan memakan manusia. Namun ternyata, berdasarkan terjemahan Gronefeld, naga yang dimaksud di Sulawesi Selatan tersebut adalah buaya. Itulah cerita-cerita yang ada mengenai keberadaan naga, mulai dari keyakinan yang berkaitan dengan kebaikan ataupun dengan hal negatif. Sampai saat ini benar atau tidaknya mengenai keberadaan naga masih menjadi misteri. Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan tadi, apakah kamu percaya akan keberadaan naga yang sesungguhnya seperti yang digambarkan dalam film-film?